Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan Marifat Bisnis Saya M. Imron pribadi Dalam episode kali ini Saya akan menjelaskan tentang KRSN episode kedua Yaitu tentang Apa isi daripada KRSN yang paling utama KRSN Sudah komitmen Yaitu sebuah komunitas yang berjuang Dan bergerak di dalam pengembangan Bisnis digital marketing Dengan strategi utamanya adalah Konspirasi marketplace Digital marketing Di dalam konspirasi ini tentu Kita isinya adalah membentuk sebuah akun-akun Di berbagai marketplace Di berbagai e-commerce Di berbagai media sosial Di berbagai blogs Saat ini gerakan kita mulai dari gerakan Di marketplace Marketplace adalah sebuah pasar Sebuah tren Pasar digital marketing Yang lagi Ya Lagi viral Di era 2010 Sampai 2018 Saya yakin sampai 2020 Marketplace akan menjadi Viral Sebuah strategi Pemasaran digital Produk-produk UKM Produk-produk lain Dan produk apapun Nah Begitu juga KRSN Dengan melihat peluang ini Maka ini adalah Lahan emas Barang siapa Yang mampu menggunakan peluang ini Dia telah menanam jagung Tumbuh berlian Dan emas Dia telah menanam singkong Tumbuh permata Dan berlian Dia telah menanam polo wijo Tetapi yang dihasilkan adalah Permata-permata yang berharga Mengapa? Nah Karena di KRSN Kita gabung tanpa modal Kita gabung tanpa menggunakan Biaya yang lebih besar Tanpa investasi yang besar Cukup 250 ribu Kita bisa gabung di KRSN Untuk seumur hidup Dan bisa kita wariskan Kita bisa ikut 6 akun Nah Di dalam akun Organisasi yang dibangun Akun organisasi ini KRSN telah membentuk 6 akun Akun pertama Adalah Silver Kategori silver Yang kedua gold Yang ketiga ini Titanium Yang ketiga ini platinum Yang keempat platinum Yang kelima ini diamond Yang keenam adalah top seller Nah Keenam akun ini dikembangkan Secara serentak Secara bersama-sama Semua anggota bisa gabung Di 6 akun ini Kalau melakukan registrasi 250 Kalau 51 akun 102 akun dan seterusnya Tetapi menurut saya 250 adalah Bukan untuk dimakan Saya dimakan coach Dimakan mentor Karena ini untuk Biaya operasional Untuk biaya iklan Untuk biaya gold mersen Untuk biaya rapat Untuk biaya pelatihan Dan nantinya Dan nantinya jika ada Kelebihan Profit sharing pengambilan 5% Dari setiap transaksi Dari setiap transaksi Yang 1% untuk banjir 4% ini untuk biaya operasional Dan dibagi secara rata Baik itu coach Baik itu mentor leader Dibagi rata semua anggota yang aktif Dengan profesional Dengan rata Karena pak KRSN tidak mengenal ketua Tidak mengenal Direktur Tidak mengenal CEO Tidak mengenal Pendara sekretaris Dia bekerja Tidak tetapi KRSN Berjuang semata-mata Untuk pengembangan Bisnis UKM Indonesia Agar mampu menjajah Seluruh dunia marketplace Dunia e-commerce Dunia digital marketing Ini adalah era kebangkitan UKM Indonesia Dengan memanfaatkan digital marketing Kita jajah seluruh marketplace Yang ada di dunia ini Kita hajar dengan UKM-UKM di Indonesia Dengan gerakan apa? Tidak ada hari Tanpa posting dan posting Tidak ada hari Tanpa update dan updating Update dan posting adalah Sebuah kekuatan Bom nuklir Sebuah kekuatan Rodal yang super dasar Di dalam digital marketing Ini adalah kunci Dari sukses iklan Iklan apapun Di dalam dunia marketing Masih kalah dasar Posting dan posting Updating dengan updating Anda bisa belajar Bagaimana strategi posting dan updating Pada episode-upisode sebelumnya Kekuatan KRSN Sebagai komunitas gabungan Akan terjadi Di dalam konspirasi Digital marketingnya Melahirkan sebuah strategi-strategi Yang sangat dasar Bagaimana selalu goal order Dan goal order Bagaimana menggendong Produk-produk UKM yang belum laku Menjadi laku Bagaimana mengajari UKM-UKM yang Gaptek tentang digital marketing Dengan gabung di KRSN secara gratis Akan kita ajari Kita latih Secara sabar Secara bertahap Tentang digital marketing Yang strategis Yang aplikatif Bukan teori Tetapi langsung praktek Ini KRSN KRSN Dekat sadar Dengan tulus Yang telah Mengabadikan ilmunya Di dalam Ilmu bisnis Ilmu pengembangan UKM Kepada anggota Tanpa harus minta bayaran Dia semata-mata Mengharap bayaran Dari Allah SWT Dia semata-mata Karena mencintai negeri ini Dia semata-mata Berjuang untuk negara Dia semata-mata Berjuang untuk Kebangkitan UKM Indonesia Secara mandiri Dia berjuang Agar UKM Indonesia Tidak menjadi Mental-mental pengemis Kepada pemerintah Kepada birokrasi Kepada perusahaan-perusahaan bayaran Tetapi KRSN akan mendidik Kemandirian UKM Yaitu Dalam pengembangan Digital Marketing Saya yakin Saya yakin UKM Indonesia Akan bangkit Akan sukses Ketika Strategi marketingnya Diperbaiki Strategi marketingnya Diupdate Dan UKM Indonesia Melakukan kolaborasi Bersatu Dalam gerakan Pemasaran digital Pemasaran online Secara bersatu Dengan berbagai macam Multi produk Mari kita jajah Mari kita Isi seluruh E-commerce Seluruh marketplace Dengan produk-produk UKM Yang ada di Indonesia KRSN mulai dari Jember Memang dibentuk Komunalnya Situanya per kabupaten Seluruh Kurna kabupaten Bersatu Umpama Anda yang dari luar kota Dari Bondowoso Sitibondo Tidak bisa gabung Dengan KRSN Jember Ketika Anda ingin Membentuk Maka bentuk Minimal 5 orang Umpama di Bondowoso Atau Sitibondo Atau Banyuwangi Ingin membentuk Silahkan kumpulkan 5-10 orang Kami akan datang Kami akan membentuk Kami akan menjelaskan Kami akan memberikan Sebuah ADRT Sebuah akta notaris Yang sudah berjalan Anda sahkan disana Bentuk cabang disana Dan maka terjadi Akumulasi-akumulasi Produk KRSN Banyuwangi Nah Inilah kehebatan Daripada KRSN Dan dalam episode berikutnya Akan kami jelaskan Tentang Bagaimana Konspirasi Digital Marketing Di dalam KRSN Atau pada topik-topik Pengembangan Bagaimana Kendala-kendala Mengatasi Handling Objective Di dalam KRSN Salam sukses untuk Anda Jika ada kelebihan Semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jika ada kekurangan Semata-mata dari saya Imran pribadi Assalamualaikum Terima kasih telah menonton